Hai berjumpa lagi dengan saya Rizal Hermawan pada video tutorial lumayan 8 kali ini saya ingin memberikan penjelasan dasar tentang bagaimana cara menganumasikan mobil bagi teman-teman yang baru gabung saya ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa untuk subscribe share serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya upload video Mari kita simak videonya pertama teman-teman bisa pergi ke objek lalu pilih transport kita klik setelah itu teman-teman klik pada flash objek lalu select objek kita klik setelah itu teman-teman pilih mobil yang ingin teman-teman masukkan pada bagian favorit ini ini menunjukkan model mobil dan transportasi yang sering saya gunakan jadi ketika menerima sebuah project kita tidak perlu mencari-cari lagi-lagi mana model yang ingin kita import ke lumionya untuk menambahkan objek ini sendiri teman-teman bisa pergi ke karts atau yang lainnya misalkan ke karts lalu setelah itu misalkan teman-teman ingin memasukkan objek ini sebagai objek favorit teman-teman teman-teman tinggal klik pada ini toggle favorit setelah warnanya menjadi kuning otomatis objek ini akan berada pada menu atau tool favorit ini ini dia setelah itu teman-teman tinggal klik lalu letakkan pada bedang yang ingin teman-teman dan tambahkan mobilnya misalnya disini lalu disini lalu kita reset dulu lalu teman-teman lakukan seperti langkah awal yang saya contohkan bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan share video ini jika teman-teman rasa sudah cukup kita bisa juga merubah warna mobilnya dengan cara kita klik pada objek mobil yang warnanya ingin kita rebah lalu setelah itu teman-teman pergi ke virus color misalnya ini saya beri warna merah dan untuk ini kita beri warna hitam karena ingin kita rebah lalu setelah itu jika sudah ini ada tool light ini berfungsi untuk mengaktifkan lampu mobil kita misalnya ini kita berbesar angkanya segini kita klik dulu objeknya lalu kita berbesar segini maka lampu pada mobil ini akan terlihat seperti menyala lalu pada show driver ini posisi on ketika teman-teman membuat animasi pada mobil ketika mobil ini berfungsi sebagai parkir teman-teman bisa offkan di dalamnya tidak ada objek orangnya jika kita on kan maka akan muncul lagi nah seperti itu lalu bagaimana cara menganimasikan objek mobil atau kendaraan yang lainnya sebelum kita pergi ke menganimasikan sebuah video teman-teman bisa pergi ke ini movie kita klik lalu setelah itu teman-teman pergi ke record ini kita klik kita ambil view video yang akan kita tampilkan misalnya saya ingin memiliki tampilan video yang seperti ini kita tag foto klik lalu tarik ke belakang kita klik lalu kita tarik lagi seperti ini kurang lebihnya lalu kita klik jika teman-teman rasa sudah teman-teman bisa klik back ini kita klik lalu akan muncul pertanyaan bagaimana cara menganimasikan sebuah objek mobil atau kendaraan ini kita preview dulu ketika pada detik terakhir ini maka kendaraan kita tidak akan bergerak untuk menggerakkannya teman-teman bisa pergi ke ini efek atau ad effect kita klik setelah itu teman-teman pergi ke skin animation kita klik lalu pilih mass move jika sudah seperti ini teman-teman bisa menggerakkan atau menganimasikan mobilnya dengan cara klik edit pada mass move kita klik lalu teman-teman menuju ke ad patch teman-teman klik setelah itu teman-teman tentukan bidang yang akan kita animasikan misalnya saya ingin dari sini ke sini dulu lalu kita belokkan dengan cara menekan kontrol pada keyboard ini kita klik dulu seperti ini lalu setelah itu kita tekan kontrol pada keyboard lalu kita letakkan di sini setelah itu teman-teman pindah kursor ini mengarah ke sini jika sudah teman-teman tinggal tekan kontrol pada keyboard lagi lalu kita klik seperti ini bagaimana cara memperluas bidang yang ingin kita animasikan teman-teman bisa naikkan angka pada patch speed ini dari 1 meter menjadi 2,76 meter jika sudah teman-teman tambahkan efek mass move pada project yang lainnya juga bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan share video ini agar lebih memberikan manfaat untuk para 3D visualization yang lainnya jika sudah menjadi seperti ini teman-teman bisa klik pada pick ini kita klik lalu kita preview animasi kendaraan kita teman-teman bisa tekan play di sini pergerakan mobilnya saya kira terlalu lambat untuk mempercepatnya teman-teman bisa pergi ke edit lagi lalu setelah itu teman-teman pilih bidangnya misalkan yang ini kar atau objek speed akan kita naikkan seperti ini setelah itu bagaimana cara melihat pada akhir video objek kita berada di mana teman-teman bisa pergi ke need to recalculate patch ini kita klik aja lalu kita tarik ke kanan maka otomatis mobil yang berada di bagian ini akan terlihat seperti balik balik ketika sudah sampai sini lalu balik ke sini seperti itu nah terus bagaimana agar kendaraan kita berhenti pada titik terakhir video kita ini kita lakukan lagi lalu kita coba naikkan angkanya ke maksimal seperti ini lalu teman-teman bisa kurangi angka pada care atau objek speed ini kita kurangi seperti ini lalu kita klik sambil tekan shift pada keyboard kita tarik ke kanan peran otomatis objek mobil ini akan berada pada titik akhir video kita sedangkan delete patch ini untuk menghapus patch gitu aja sih teman-teman jangan lupa lakukan pada area yang lainnya juga lalu akan muncul pertanyaan lagi bagaimana agar pergerakan mobil atau kendaraan kita ini memiliki gerakan yang smooth teman-teman bisa pergi ke move patch node ini kita klik disini lalu kita klik pada titik ini titik tambahan kita tadi yang menggunakan kontrol pada keyboard kita klik lalu teman-teman naikkan angka smoothness seperti ini kita klik pada menu patch corner mode seperti ini kita naikkan aja begitu juga yang ini kita naikkan semuanya jika sudah teman-teman bisa preview menggunakan ini seperti ini perhatikan antara belokan mobil yang ini dengan yang ini akan sangat memiliki efek yang berbeda yang mobil ini lebih semut dan ini terlihat terlalu kasar seperti ini bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa share channel ini agar dapat terus membuatkan tips-tips rendering animasi pada newion lalu coba kita preview nah menurut saya pribadi pergerakan mobil ini terlihat kurang cepat kita pergi ke edit lagi lalu kita klik pada area ini lalu kita naikkan angka pada car atau object speed seperti ini seperti ini kita naikkan kita naikkan juga angka pada neto reka gulets agar kita mengetahui dimana titik akhir cek kita akan bergerak misalnya seperti ini kita tarik lagi lalu setelah itu jika teman-teman ingin mobil ini berada pada titik akhir ini teman-teman bisa kurangi angka pada car atau objectnya tekan shift pada keyboard lalu kita tarik ke kiri seperti ini lalu kita naikkan lagi timnya sampai akhir jangan sampai mobil biru ini dari sini kembali ke sini caranya begini teman-teman tinggal kurangi car atau object lagi seperti ini hingga mobil biru berada pada titik akhirnya nah seperti ini atur semua animasi mobil atau kendaraan agar memiliki pemberhentian yang tepat jika teman-teman rasa sudah cukup teman-teman bisa klik ini kita klik lalu kita preview lagi animasi videonya jika teman-teman jika teman-teman rasa sudah cocok teman-teman bisa klik ini render clip untuk merender animasi pada nomor 1 ini lalu teman-teman tinggal lalu teman-teman tinggal pilih output quality dan frame per secondnya setelah teman-teman pilih teman-teman bisa render menggunakan ini misalnya saya menggunakan render di 1280 x 720 kita klik aja setelah itu kita beri nama animasi mobil youtube jika sudah teman-teman bisa klik save maka akan otomatis merender animasi kita seperti ini jika proses rendering sukses fully complete teman-teman bisa melihat hasilnya pada ini open folder atau teman-teman bisa klik aja kita buka open folder lalu kita preview pergerakan animasi mobil yang telah kita buat tadi hasilnya akan seperti video ini lalu setelah itu kita save skin ini dengan cara teman-teman bisa kita pergi ke files klik lalu teman-teman klik pada save as ini kita beri nama skin animasi mobil mobil lalu lalu kita save seperti ini terima kasih telah menyimak video ini dengan baik jangan lupa subscribe dan tonton video yang lainnya juga serta berikan like comment dan share ke teman-teman yang lain agar channel ini dapat memberikan manfaat terima kasih terima kasih